selamat menikmati yang pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita mimin mendoakan semoga kita semua diberi riski yang melimpah dan selalu diberi kesehatan amin ya rabbal amin di episode terbaru kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan pastinya menarik untuk kita saksikan yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya dia merasa tertekan akhirnya dia jujur kepada Nana Nana pun terkejut setelah dia ungkap sebuah rahasia Dewa pun menyesal dan bersalah kepada Nana namun dalam hal ini pun pastinya Alia dan Kevin mulai ketakutan jika Dewa, Nana dan Lia lakukan hal ini di episode selanjutnya yang dimana Nana mulai curiga kepada Lia jika dirinya telah menukar Dewa Junior di saat Lia membawa Dewa Junior ke rumah sakit sebelumnya karena Nana pun merasa jika dirinya tidak mempunyai ikatan batin dengan Dewa Junior yang dirawat Nana saat ini melainkan Nana merasakan ikatan batin jika ada perbedaan yang begitu besar dengan Alvin sehingga Nana pun terus mencari tahu kepada Lia dan menelusuri kejadian di rumah sakit sebelumnya sehingga Lia pun merasa tertekan dan merasa kasihan kepada Nana biarpun Lia bakal merahasiakan semuanya kepada Nana atas apa yang diminta oleh Dewa Buana namun Lia pun merasa bersalah kepada Nana jika dirinya terus membohongi Nana dan pada akhirnya Lia pun bakal jujur kepada Nana dan bakal menceritakan jika Dewa Junior saat ini adalah bukan anak kandung Nana dan Dewa melainkan itu adalah Dewa Junior palsu yang telah diadopsi Dewa Buana dan Lia pun mengatakan jika Dewa Junior telah tiada di saat Lia membawa Dewa Junior ke rumah sakit dan tak terselamatkan sehingga Nana pun begitu terkejut setelah Lia mengungkap itu semua jika Dewa Junior yang dirawat oleh Nana itu adalah Dewa Junior palsu yang telah diadopsi Dewa Buana Nana pun begitu kecewa kepada Dewa Buana yang telah membohongi dirinya sehingga Nana pun bakal menanyakan kejujuran itu kepada Dewa dan akhirnya Dewa pun meminta maaf kepada Nana karena Dewa pun merasa bersalah telah membohongi Nana karena Dewa Junior sebenarnya sudah tiada dan ini semua Dewa lakukan demi kebahagiaan Nana lalu Nana pun meminta kepada Dewa untuk bisa menunjukkan di mana Dewa Junior dimakamkan untuk bisa membuktikan apakah itu Dewa Junior asli atau bukan dan pastinya Nana pun meminta kepada Dewa untuk bisa membuktikan kepada Nana dan membongkar makam tersebut untuk diambil sampel apakah sama hasil tes DNA-nya bersama Nana namun dalam hal itu pun jika sampelnya berbeda dengan Nana dan itu pun bukan Dewa Junior yang sebenarnya sehingga Dewa pun begitu bingung di mana Dewa Junior asli yang sebenarnya di sisi lain atas terungkapnya Dewa Junior palsu oleh Lia sehingga membuat Alia dan Kevin merasa ketakutan karena Nana dan Dewa bakal mencurigai dirinya atas gerak-gerik Alia yang telah mengadopsi Alvin dan Dewa dan Lia pun bakal menurusuri dan bakal mengungkap jika Alia dan Kevin pun telah memalsukan surat adopsi Alvin sehingga Dewa pun mulai curiga jika Alia dan Kevin telah membohongi Dewa saat ini sehingga Dewa pun pastinya meminta pihak rumah sakit untuk bisa memutar CCTV untuk membuktikan kecurigaannya Dewa saat ini nah akankah hal ini bakal terjadi di episode henti malam tentunya episode malam ini bakal seru dan menegangkan jangan lupa untuk kita saksikan jangan lupa tonton kelanjutannya sinetron buku harian seorang istri hanya di SCTP mimin mohon maaf jika alur ceritanya kurang tepat dengan alur cerita yang sebenarnya mungkin hanya pemain dan sutradara yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya cukup sekian semoga kita semua dalam keadaan sehat amin ya rabbal amin mimin undur diri wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati